PT Pegadaian Persero berkomitmen untuk mendukung pemerintah memutus penyebaran COVID-19 di ruang lingkup perusahaan. Melalui alayanan aplikasi Pegadaian Digital, masyarakat bisa bertransaksi tanpa harus datang ke kantor Pegadaian. PT Pegadaian Persero terus mengoptimalkan upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Pasuki Tri menjelaskan semenjak pandemi karyawan diperlakukan walk from home, sementara pekerjaan yang sifatnya administrasi dan harus ke kantor diperlakukan protokol kesehatan yang ketat. Selain di lingkup kantor pusat PT Pegadaian Persero juga mengoptimalkan aplikasi Pegadaian Digital yang bisa digunakan masyarakat untuk bertransaksi tanpa harus datang ke kantor capang Pegadaian. Menurut Basuki, aplikasi Pegadaian Digital sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi dengan cepat dan mudah. Salah satunya dengan melakukan WFH, kemudian jaga jarak dan menyiapkan sarana untuk cuci tangan dan menjaga kebersihan. Nah, untuk WFH sendiri memang kita menerapkan khususnya di kantor-kantor pusat dan kantor wilayah yang lebih banyak pekerjaan administrasi. Sementara untuk transaksi secara langsung, kita menyiapkan transaksi melalui Pegadaian Digital, sehingga dengan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Play Store atau App Store itu, masyarakat bisa melakukan transaksi, baik itu menabung emas, menggadehkan tabungan emasnya, melakukan pembayaran-pembayaran yang difasilitasi dengan aplikasi Pegadaian Digital. Nah, sementara untuk transaksi langsung, setiap nasabah yang datang ke kantor Pegadaian, itu diminta menggunakan masker, kemudian diukur suhunya, melakukan cuci tangan, kemudian ada pengaturan jarak pada saat transaksi. Namun bagi masyarakat yang terpaksa harus datang ke kantor Pegadaian, Pasuki mengimbau harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat, yang diperlakukan oleh PT Pegadaian Persero. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Jekasetia, IDX Channel. Terima kasih.